Di selagi atgo sepagi, Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo bersama istri dan rombongan menyempatkan hadir dalam aksi tanam bibit pohon buah di Rawap Pening. Tepatnya di Dusun Bayu Dono, Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Genjar Pranowo langsung memimpin aksi tanam sebanyak 17.000 bibit pohon yang diikuti oleh petani daerah sekitar. Tanam bibit pohon ini sebagai bentuk kepedulian menjaga kelestarian Rawap Pening yang hasilnya juga berguna dan bisa dinikmati oleh anak cucu ke depannya. Gerakan tanam ini digagak sejak tahun 2020 yang sudah menanam 7.000 bibit pohon termasuk bibit buah-buahan. Kehidupan boleh berjalan, dimanfaatkan banyak orang, cantik, pariwisata oke, dan orang akan berbodong-bodong disini. Maka pesan saya, sekipun dalam kontek pandemi, jangan pernah lupa untuk selalu menangani. Kesempatannya kapan? Kira-kira waktunya enggak banyak. Kira-kira menurut BMKG, waktunya sampai dengan maram. Kira-kira. Maka ini mau mentung panjenung ada waktu, tanam sebanyak-banyak ini. Pakarangan kosong, tanam. Karena itu investasi jangka panjang, ya mudah-mudahan dan disertanya pohonnya lebih banyak buah-buahan. Jadi, kita bisa dimanfaatkan. Ganjar menganggap kegiatan menanam pohon merupakan kegiatan positif di tengah pandemi. Namun, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan tanam bibit ini sekaligus upaya untuk merehabilitasi dan konservasi tanah dan air untuk pengurangan erosi dan sedimentasi di hulu daerah aliran Sungai Rawapening.